Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan Stadion Manahan setelah resmi ditunjuk sebagai Stadion Penyelenggara Babak Kualifikasi Biala Asia U23 Grup K yang terdiri dari negara Indonesia, Turkmenistan, dan Cina Taipei pada September mendatang. Beberapa fasilitas yang sebelumnya belum siap dipastikan sudah bisa digunakan saat perhelatan akbar tersebut. Selain itu beberapa lokasi yang tidak luput dari pengecekan Ketua Umum PSSI adalah Tribun Media dan Ruang Far yang baru siap pada tahun depan. Dalam kualifikasi AFC U23 terdapat 11 grup, 10 grup berisi masing-masing 4 peserta, dan grup K satu-satunya yang hanya diisi oleh 3 peserta saja. Stadion Manahan Kota Solo sendiri sudah berstandar internasional karena sebelumnya telah dipersiapkan untuk menggelar Piala Dunia U20 yang gagal terlaksana. Buat Kota Solo yang mempunyai stadium standar internasional ini, artinya apa? Pertandingan-pertandingan internasional bisa dilakukan di Kota Solo. Dan inilah kenapa kami berkomunikasi dengan FIFA dan AFC untuk mempertimbangkan fasilitas ini dapat digunakan untuk salah satu babak penyisihan yang ada 11 grup, ini salah satunya di sini, untuk kejuaran AFC U23, yaitu di mana kita sebagai tuan rumah, tim nasional U23, lalu juga tim nasional U23, lalu juga tim nasional Cina Taipei, ada di sini. Dan tentu saya berharap tentu masyarakat Solo yang lama-lamanya dan supporter bolanya ini bisa benar-benar mempersiapkan diri menjadi tuan rumah yang baik.